Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Arief di channel Arief Link disini saya akan berbagi cerita teman masalah berternak bebek di atas kolam ikan supaya mau teman-teman mencoba silahkan karena ini menurut saya berternak di atas kolam ini sangat mengundukkan sekali di samping mengurangi bau juga mempunyai keuntungan untuk ikannya itu sendiri ayo kita lihat coba coba lihat ikannya ini ikannya cukup besar-besar teman ya kita lihat aja disini ini kandang bebeknya ini ukurannya cuma 4 x 12 meter teman dan ini bebeknya teman coba lihat bebeknya jadi teman-teman jika punya kolam atau ingin berternak bebek gak usah ragu-ragu buatlah seperti ini oke gak usah langsung gak usah langsung pakai beton atau pakai apa namanya yang langsung besar modal ini juga saya modal kecil tapi saya manfaatkan untuk ternak bebek itu sendiri teman ini saja atapnya sudah pakai ice base ini pakai bambu ini pakai bambu terus pinggirannya itu pakai bambu pakai bambu semuanya nah ini bambu-bambu aja dulu bambu aja dulu saya sih bebeknya itu tidak kejebit kakinya teman seperti ini seperti ini kita buat pijakan-pijakan seperti ini pijakan-pijakan seperti ini itu manfaatnya supaya bebeknya kalau saat buang kotorannya itu langsung ke kolam masuk ke kolam dimakan oleh ikan itu sendiri teman ini kan disini kan ada ikannya tuh nah ini kotor-kotorannya kan masuk ke sini jadi untuk makan ikannya itu sendiri teman jadi kalau teman-teman ingin sekali beternak bebek atau lemak ikan silahkan mencoba kalau teman-teman punya kolam juga itu sangat bermanfaat sekali teman kolamnya untuk beternak bebek atau ayam juga bisa ini semua sederhana nih coba lihat pakai bambu semuanya kan teman tuh pakai bambu pakai bambu aja pakai bambu pakai bambu pakai bambu semuanya ini apasnya pakai es bes ini saya kadangnya jauh dari pemungkinan saya di sawah teman saya takutnya kalau dekat pemukiman banyak omongan orang-orang saya dulu mau berterak aja dekat pemukiman tuh banyak omongan katanya yang bau berisiklah kita mencari amannya lebih baik kita kalau punya lahan di sawah lebih baik kita membuat kandang itu di sawah di samping aman tidak menimbulkan bau juga kita tenang kalau ada namanya orang yang banyak bicara ini itu gini itu bau bau gede tidak jelas jadi kita cari amannya aja teman untuk teman-teman yang ingin sharing atau bertanya-tanya silahkan saya akan saya bisa saya akan kasih solusi teman sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati